Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya channel teknik listrik di video kali ini saya akan membahas cara pemasangan kabel jumper ya di saklar seri saklar ganda atau saklar double ini adalah contoh untuk saklarnya dua ya dua tombol on jadi untuk cara pemasangannya ini ada di belakangnya ya Nah ini adalah belakangnya si saklar seri jadi ada dua input di sini untuk inputnya yaitu di yang merah ini adalah input yang output adalah yang putih gimana cara pemasangan kabelnya tolong disimak ya karena karena ini sering banyak yang salah gitu untuk cara jumpernya ini khusus sebagai pemula ya yang baru tahu baru mengenal klaseri jadi untuk yang pertama untuk pengambilan sih kabelnya dari sumber listriknya atau dari pasanya harus ke input dulu oke harus ke input dulu yang ke merah ini mau ini mau ini nggak apa-apa bebas yang dari sumber listrik hanya satu kabel ya dan yang masuk ke sini wajib kabel pasar atau kabel positif Oke saya contohkan contohnya ini dari MCB atau dari sumber listrik masuk kemana masuk masuk ke input yang merah ini nih masukkan aja tinggal mencolokin aja gampang nah udah keras oke Hai inget-inget ini masuk dari MCB dari MCB masuk ke input yang merah ini mau di sini bisa mau di sini bisa setelah selanjutnya Hai si input ini masuk ke mana kan setiap-tiap saklar tuh wajib ada inputnya atau ada sumber listriknya jadi si inputnya itu dari sini masuk ke sini Hai dari input saklar satu masuk ke satu saklar dua yang namanya itu penjemperan Oke jadi jempernya di mana yang pernah di sini nih Hai sembran nya di sini ke sini karena sudah ada input dari MCB atau dari sumber listrik masuk ke sini ini juga butuh sumber listriknya dari mana dari sini aja di jumper 12 Oke kita coba ini udah saya siapkan jempernya tinggal masukin aja kayak gini nih Nah mudah kayak gini dong dari sumber listrik masuk ke input satu sekitar satu yang saklar dua tinggal di jumper di sini ini wajib kabel pasal ya ingat kabel pasal jangan netral harus kabel pasal yang ada di saklar ini wajib kabel pasal Oke masuk dari sumber listrik ke inputnya ya saklar satu dari input sekal satu di jemperin lagi ke input saklar dua nah pertanyaannya sekarang yang kelompok kemana ini udah Hai yang keluaran outputnya si saklar tunggal yang ini tersatu saklar dua dari sini nih Hai di sini kelompok satu dari sini kelompok dua dan langsung aja kita pasang nih contohnya nih contohnya nih kabel ini kelompok satu Hai kecolokin aja hai 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 Oke ini kelompok satu kelompok satu ini Hai dan yang terakhir yang disini lubang sini kelompok dua kita masukin nah sudah segini aja nih Hai ini lubangnya bebas ya mau lubang ini boleh monolubang ini boleh jadi sama kita jadi yang saklar satu outputnya masuk ke lampu ini yang putih ini kelompok ya ingat yang putih ini kelompok yang putih kedua ini kelompok dua ini masuk dari sumber listrik atau dari MCB proses jempernya gimana kayak gini nih di jemper antar input saklar tunggal Hai kalau jadi satu kan jadi saklar tunggal Oke antar input saklar jadi namanya saklar seri di jemper disini jadi yang masuk ke kabel saklar seri ini hanya tiga kabel Hai Oke hanya tiga kabel Hai jadi tinggal kita rubah-rubah lah gampang Hai nah keluarannya kayak gini Hai nih muta deh Hai tadi inget-inget hanya tiga yang masuk kabel ke sini ya jadi tadi udah kita jelaskan yang ini masuk dari sumber fasa atau sumber listriknya yang ini ke lampu 1 dan ini ke lampu 2 yus ini masuk input sumber listrik ini ke lampu 1 ke lampu 2 di sini ada proses perjemperan Hai jadi gak perlu empat kabel yang masuk sini ya hanya tiga aja karena disini udah ada di jemper oke paham ya hati-hati soalnya banyak yang salah nih untuk cara masangnya Oke segitu aja tutorial dari saya mudah-mudahan bermanfaat kalau ada yang masih bingung silahkan komentar di bawah ya saya jelaskan lagi lah bang Hai terima kasih jangan lupa like dan subscribe-nya wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh